Presiden Donald Trump mengunjungi petugas pertolongan pertama dan para tentara yang cedera di Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed dengan memakai masker, sesuatu yang belum pernah dilakukannya di depan umum. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place. When you're in a hospital, especially in that particular setting where you're talking to a lot of soldiers and people that in some cases just got off the operating tables, I think it's a great thing to wear a mask. Kunjungan ini terjadi di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di banyak wilayah Amerika. Minggu ini angka kematian rata-rata tujuh hari di South Carolina, Florida, Texas, Arizona, dan California naik hampir dua kali lipat dibanding bulan lalu. Jumlah korban meninggal secara nasional meningkat untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. 17 negara bagian mencatat rekor tertinggi kasus COVID-19 dan 15 negara bagian mencapai rekor jumlah pasien rawat inap. Di Arizona, wali kota Phoenix mengatakan kamar jenasa hampir penuh dan mereka harus memesan truk kontenar berpendingin untuk bersiap menghadapi lebih banyak kematian. Di Louisiana, gubernur setempat memerintahkan penutupan bar dan mewajibkan pemakaian masker bagi semua warga berusia di atas delapan tahun. Sementara Florida melaporkan 15.300 kasus baru COVID-19 pada hari Minggu, yakni rekor terbesar pelonjakan kasus dalam sehari di Amerika Serikat. Dinas Kesehatan Florida mencatat kasus COVID-19 melonjak 400 persen di kalangan kaum muda berusia 18 hingga 24 tahun. Meski demikian, gerakan menolak anti-masker tetap kuat. Restoran The Grill & Cheese Bar memberikan makanan gratis bagi 100 pelanggan yang datang tanpa masker. Begitu pula dengan Texas. Meski kasus COVID-19 juga melonjak tajam, tapi sebuah pertunjukan rodeo dekat kota Fort Worth tetap dipenuhi pengunjung yang kebanyakan tidak memakai masker. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA.